Ya, pemirsa sejak beras SPHP milik Bulog Naik atau saat ini diharga Rp62.000 perkemasan 5 kg, penjualan beras SPHP menurun, bahkan cenderung sepi pembeli. Biasanya pedagang beras maupun menjual beras dalam sepekan sebanyak 50 hingga 200 karung dalam 3 hari. Namun saat ini 20 karung saja sulit untuk laku terjual. Hingga saat ini, beras SPHP masih tetap ada dan banyak di tingkat pedagang beras maupun mitra Bulog. Sebab beras SPHP masih menjadi andalan masyarakat untuk dikonsumsi. Hanya saja sejak mahal atau naik, harga beras SPHP tersebut justru sepi pembeli. Hal ini seperti diungkapkan oleh Musdalifah, yang mana sejak beras SPHP naik mencapai Rp62.000 perkemasan 5 kg, penjualan beras di toko miliknya sepi pembeli. Bahkan ini telah dirasakannya sejak sepekan. Saat di harga Rp56.000 perkemasan 5 kg, penjualan beras cukup banyak peminat. Sebab dalam 3 hari saja beras laku terjual hingga 200 karung. Namun sejak beras SPHP mahal, untuk menjual 20 karung saja dimilai sulit. Meski demikian, ia selaku pedagang tidak mampu berbuat banyak. Biasanya berapa hari habis? Dua hari. Dengan harga berapa kemarin? Rp56.000. Rp56.000. Kalau Rp62.000 tidak begitu ini? Sudah, seminggu pun belum habis. Seminggu Pak, ya. Biasanya kalau harga Rp56.000 itu? Dua hari habis. Dua hari habis ya? Kalau bisa sehari habis. Kalau perbandingan dengan beras yang premium, jenis premium itu berapa selisih? Belis Rp6.000. Rp6.000 ya? Tapi masih ada yang beli, cuma tidak begitu inilah Pak. Tadi belum ada lagi? Belum ada. Berarti dalam seminggu itu cuma berapa karung kita biasanya? Kalau harga naik nih. Seminggu kita. Seminggu ini? Ini seminggu tak habis nih. Paling berapa? Ada 10-20. Ada. Biasanya kalau harga Rp56.000 itu cuma berapa? Habis. Habis. Dua hari. Berapa banyak tuh? Dua ratus. Dua ratus karung ya? Kalau sekarang ini mau puluh karung itu Pak ya? Habis. Tapi kita tetap seperti biasa lah ya? Kalau harga beras-beras sapu nih stabil semua lah ya. Harga beras kampung nih turun semua ya. Turun berapa ribu nih? Banyak tuh turunnya banyak. Itu selisih Rp6.000 cuma. Meski demikian hingga saat ini, selain beras SPHP milik Bulog Naik, beras premium jenis lainnya masih cenderung stabil atau masih bertenggar di harga Rp75.000 per kemasan 5 kg dan Rp148.000 per kemasan 10 kg. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.